Uniknya biji bunga ketul ini mampu berkecamba walau sudah tersimpan selama 3-5 tahun Hai kids, kita pasti sering melihat tumbuhan liar di berbagai tempat bukan? Tumbuhan liar biasanya tumbuh secara gak terduga dan sering mengganggu tumbuhan lain Salah satu tumbuhan liar yang sering kita anggap sebagai hama yaitu bunga ketul Bunga ini banyak tumbuh liar di sepanjang jalan, perkarangan, perkebunan, dan lahan-lahan terlantar Apa ya fakta menarik tumbuhan ini? Yuk kita cari tahu Punya banyak nama Bunga ketul ternyata memiliki banyak nama loh Nama lainnya antara lain aserang, ajerang, haruga, petul, ketulan, ketul kebo, ketul sapi, caringan, cing lancingan, dan lanci tua Sedangkan dalam bahasa Inggris bunga ini terkenal dengan nama bigger ticks dan spanish needle Sepupu bunga aster Bunga dengan kelopak putih ini memiliki nama ilmiah Bidenspilosa dan merupakan sepupu dari bunga aster Bunga ini termasuk dalam suku Asteresae atau keluarga dari bunga matahari Ditemukan di Amerika Pada tahun 1753, Carl Linnaeus yang tinggal di Amerika Selatan pertama kali mengoleksi dan memberi nama tanaman ini Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Tanaman ini telah menyebar luas di pulau Jawa sebelum tahun 1835 Dan kemudian menyebar di seluruh Nusantara Berbunga sepanjang tahun Tumbuhan ini berbunga sepanjang tahun dengan kelopak berwarna putih dengan kuntum yang berwarna jingga pada bagian tengah bunga Penyerbukan bunga ini sebagian besar dibantu oleh serangga ya kids Uniknya biji bunga ketul ini mampu berkecamba walau sudah tersimpan selama 3-5 tahun Hal unik inilah yang menjadikan bunga ketul dapat tumbuh dan beradaptasi di berbagai keadaan Punya banyak manfaat Meskipun sering kita anggap sebagai hama ternyata tumbuhan ini bisa menjadi obat herbal yang ampuh Rebusan atau perasan daun bunga ketul bisa kita manfaatkan untuk mengatasi batuk, sakit dada, sakit kepala, demam, sakit perut, sakit gigi dan masih banyak lagi Wah ternyata bunga ketul punya banyak kasihat ya kids Siapa nih yang baru tau? Nah inilah fakta menarik bunga ketul yang sering dianggap sebagai hama Sekarang yuk kita cari tau jenis-jenis bunga mawar Mawar ini memiliki perawatan yang mudah dan jarang terkena penyakit Sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk kita yang baru pertama kali belajar berkebun Kids, pasti gak asing kan dengan bunga mawar yang merupakan salah satu jenis tanaman hias dan sering kita jumpai Bunga mawar merupakan jenis bunga yang populer dan banyak digemari Bunga ini memiliki lebih dari 300 spesies dan telah dibudidayakan selama berabad-abad Lalu apa saja ya jenis bunga mawar yang sudah banyak dikenal? Yuk kita cari tau Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Mawar Grandi Flora Mawar Grandi Flora memiliki nama lain Wild Blue Yonder dengan kelopak bunga berwarna ungu muda atau ungu kemerahan Ukurannya terhitung sedang yaitu 6 hingga 8 cm Mawar Grandi Flora biasanya mekar secara mencolok dan berbatang kuat sehingga cocok kita jadikan sebagai bunga potong Mawar Flori Bunda Mawar Flori Bunda merupakan jenis yang memiliki warna kelopak perpaduan dua warna Yaitu putih dan merah Namun saat kita melihat dari kejauhan warna merah muda yang tampak paling dominan Mawar ini memiliki perawatan yang mudah dan jarang terkena penyakit Sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk kita yang baru pertama kali belajar berkebun Mawar Clarence Hose Mawar Clarence Hose memiliki warna putih yang lembut Mawar jenis ini dibudidayakan oleh salah satu ahli Holti Kultura Inggris bernama Peter Billes Bunga Mawar ini mekar paling lebat pada bulan Juni dan mekar berulang saat musim gugur dengan cuaca yang lebih dingin Mawar Clarence Hose juga dapat tumbuh dengan baik di banyak jenis tanah Mawar Hybrid Tea Mawar Hybrid Tea dikenal juga dengan nama Ele yang memiliki batang panjang, lurus dan tegak dengan bunga berwarna merah muda Pada setiap kuncup terdapat 30 hingga 50 kelopak bunga Saat bunga ini mekar sempurna, kita dapat mencium aroma jeruk dan rempahnya yang kuat Namun, Mawar Hybrid Tea dikenal sebagai jenis bunga mawar yang enggak tahan penyakit Mawar Bourbon Jenis bunga mawar ini termasuk dalam kategori Mawar Old Garden Yang berasal dari Madagaskar di Samudera Hindia Bunga mawar Bourbon biasa mekar secara penuh dan memiliki aroma harum yang memanjakan indera penciuman kita Bunga ini memiliki sedikit duri dan dapat tumbuh secara merambat Nah kids, itulah beberapa jenis mawar yang dapat kita temui dari berbagai belahan dunia Tapi masih ada beberapa jenis mawar lainnya Tunggu di video selanjutnya ya, bye bye Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax